Pada bulan Maret 2023, kabar mengejutkan datang dari Jerman. Bayern München tiba-tiba saja mengumumkan pemecatan Julian Nagelsmann. Ini tentu jadi kabar yang mengejutkan bagi semua kalangan. Apalagi untuk Nagelsmann sendiri yang menerima kabar itu saat dirinya sedang liburan di Austria. Ini jadi mengejutkan karena tidak ada masalah apapun yang tampak di permukaan Bayern. Memang sih, di Rotten saat itu duduk di peringkat kedua Bundesliga dengan hanya selisih satu angka dari Borussia Dortmund. Tapi, di Liga Champions, Nagelsmann memegang catatan 100 persen kemenangan. Ada beberapa alasan kenapa pelatih muda itu dipecat. Tapi ada satu alasan yang membuat kejadian ini terasa kejam. Dikutip dari media kenamaan German Bild, Bayern takut kalau Tuhal yang saat itu sedang menganggur bergabung dengan klub lain. Bayern memang sudah mengincar Tuhal sejak 2018, tapi dirinya malah ke PSG. Melihat Tuhal yang menganggur setelah dipecat Chelsea, Bayern pun ingin cepat-cepat membuka ruang. Meskipun itu mengharuskan mereka memecat Nagelsmann dengan alasan apapun. Ya, kalau diingat-ingat lagi, FC Hollywood memang suka memecat pelatih seenak jidat. Itu yang terjadi pada Ancelotti di tahun 2017. Tapi kasus Ancelotti lebih berbau pengkhianatan dari para pemainnya sendiri. Sedangkan kasus yang lebih mirip dengan Nagelsmann ini terjadi di tahun 2013. Saat itu, Bayern dalam tanda kutip menyarankan Job Heikes untuk pensiun agar mereka bisa merekrut Pep Guardiola. Padahal Henkes adalah pelatih yang sangat legendaris di Bundesliga. Tidak ada yang mengenal Bundesliga lebih baik dari Henkes. Ia telah memainkan 369 laga sebagai pemain dan 669 laga sebagai pelatih. Ia terlibat dalam pertempuran di Bundesliga lebih banyak daripada siapapun. Bisa dibilang, Henkes adalah sesepuhnya sepak bola Jerman. Tapi selama itu karirnya di Bundesliga, periode paling lama ia pernah menukangi Bayern adalah 4 tahun. Itu pun di periode pertama kali ia melatih The Bavarians pada tahun 1987-1991. Henkes memang lebih dikenal sebagai pelatih yang keras dan berwatak tegas. Henkes adalah orang yang Bayern panggil kalau pelatih sebelumnya mengacau. Dari empat periodenya bersama di Rotten, ia lebih sering diandalkan sebagai seseorang yang membereskan masalah. Itu pernah terjadi di tahun 2009. Saat itu Bayern München gagal menerapkan sepak bola modern bersama Jürgen Klinsmann. Klinsmann membawa Bayern duduk di peringkat ketiga Bundesliga. Dengan sisa lima pertandingan, di Rotten memanggil Henkes sebagai pelatih sementara menggantikan Klinsmann. Padahal Henkes sudah pensiun dua tahun sebelumnya. Tapi ia bisa membawa Bayern meraih empat kemenangan dan hanya sekali imbang. Sayangnya, itu hanya membuat Bayern naik ke posisi kedua di bawah Wolfsburg. Bayern kemudian membutuhkan jasa Henkes lagi di musim 2011-2012. Ia ditugaskan untuk mengembalikan identitas di Bayern setelah bencana yang dibuat Van Gaal di musim terakhir pelatih Belanda itu. Henkes memang tidak membawa trofi di musim 2011-2012. Tapi mental juara Bayern kembali muncul di bawah kepemimpinannya. Dua kali kalah di final Liga Champions dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2012 dan 2010. Kemudian juga tahta juara Bundesliga yang direbut Borussia Dortmund di tahun 2011 dan 2012, meninggalkan rasa asam pada Bayern. Henkes pun menebusnya dengan memberikan gelar treble winner untuk Bayern. Itu adalah pertama kalinya klub Jerman bisa menjuarai tiga kompetisi bergensi dalam satu musim penuh. Musim 2012-2013 ini pun jadi musim tersukses dalam sejarah Bayern. Hebatnya lagi, catatan di Rotten dalam menjuarai trofi-trofi itu luar biasa. Di Bundesliga, mereka hanya pernah sekali kalah, empat kali imbang dan hanya delapan belas kali kebobolan dari 34 pertandingan. Itu membuat mereka berhasil mengumpulkan 91 poin dan membuat jarak 25 poin dari Borussia Dortmund yang duduk di peringkat kedua. Itu jadi rekor tim dengan poin terbanyak dalam satu musim di Bundesliga saat itu. Mereka juga mendominasi di FB Pokal. Henkes berhasil mengalahkan juara bertahan Dortmund di perempat final dengan skor 1-0. Kemudian meraih kemenangan besar 6-1 lawan Wolfsburg di semifinal. Sampai akhirnya mengalahkan Stuttgart di partai final. Di Liga Champions, Henkes kembali membuat Bayern jadi tim yang ditakuti di Eropa. Itu mereka lakukan sejak babak semifinal. Di mana Arsene Ruben dan kolega membantai Barcelona dengan agregat 7-0. Ruben juga jadi juru selamat di final setelah mencetak gol di menit ke-8-9 ke gawang Dortmund. Itu jadi trofi Champions kelima mereka, sekaligus mengakhiri perjalanan mandul di Liga Champions selama 12 tahun. Selain trofi, Henkes juga telah mewarisi squad terbaik. Pemain yang dibeli di awal musim seperti Dante, Javi Martinez, dan Mario Mandzukic langsung bisa jadi andalan. Khususnya dengan kedatangan Mandzukic, Bayern bisa menyerang lebih efektif. Ditambah dengan Ruben, Ribery, Muller, Swensteger, Pizarro, dan Gomez, Bayern bisa mencetak gol dari segala sisi. Ia juga sudah menciptakan sistem yang patent untuk Bayern, sistem di mana para pemain bermain sebagai sebuah tim bukan individu. Ia memadukan gaya tiki-taka dan gegen pressing, melahirkan gaya bermain miliknya sendiri. Henkes memainkan lini tengah yang menekan ke depan tidak hanya untuk merebut bola, tapi juga bisa menguasai ruang. Namun itu jadi musim terakhirnya melatih. Ia mengumumkan untuk pensiun. Mengutip dari The Guardian, ia berkata, Musim ini sangat berat. Saya sama sekali tidak mengambil libur setelah kami kalah di final champions melawan Chelsea di musim sebelumnya. Saya berusia 68 tahun dan ada kehidupan di luar pekerjaan. Saya ingin menikmati hidup saya. Mungkin pernyataan dari Henkes itu benar adanya. Tapi pensiunnya Henkes ini bukan tanpa kontroversi. Dilansir dari situs resmi Bundesliga, Uli Hunes selaku Presiden Bayern sudah merencanakan untuk mendepak Henkes sejak pertengahan musim 2012-2013. Tepatnya di bulan Desember 2012. Hunes bahkan telah melakukan kesepakatan kontrak dengan Pep Guardiola tanpa sepengetahuan Henkes sebelumnya. Hunes beralasan harus cepat-cepat bergerak karena tidak ingin Pep akhirnya pergi ke klub lain. Sebab memang saat itu banyak klub yang sudah mengawasinya. Itu semua Hunes bicarakan langsung pada Henkes sebelum Natal 2012. Dan tentu saja membuat Henkes kesal. Hunes merampas pilihan yang tadinya dimiliki Henkes. Ini sama saja dengan Hunes memaksa Henkes untuk pensiun. Padahal bukan hal yang tidak mungkin Henkes masih ingin melatih lagi. Seperti di tahun 2009 di mana ia sudah memutuskan pensiun tapi kembali dipanggil untuk memenahi Bayern setelah era gagal Jurgen Klinsmann. Saat itu Henkes memang hanya menangani lima pertandingan Liga. Tapi itu membuat hasrat untuk melatihnya muncul lagi. Namun justru ketika Henkes berada di puncak karirnya bersama Bayern München di musim 2012-2013, ia tidak punya pilihan selain pensiun. Uli Hunes pernah dengan nada yang lebih jujur berkata, Tentu saja Henkes ingin bertahan satu musim lagi di Bayern. Tapi pada akhirnya kami bersyukur dia tidak terlalu rewel dengan keputusan ini. Kami punya kesempatan untuk mendapatkan Guardiola sekarang. Dan siapa yang bisa menjamin kami dapat kesempatan ini lagi? Guardiola adalah orang yang menghidupkan kembali Barcelona. Sebelum Pep datang, Barca hanya mempunyai dua gelar Liga Champions. Kemudian Pep menyumbangkan dua lagi ke lemari trofi Barca. Ia menyulap Blaugrana jadi salah satu klub terbaik dalam sejarah. Dengan resumen seperti itu, wajar kalau Bayern mengincar Pep. Justru hanya Guardiola yang saat itu pantas untuk melanjutkan kesuksesan Henkes. Terlebih lagi mereka punya sistem yang sama, yaitu mengandalkan passing dan permainan yang cair. Henkes juga sudah meninggalkan squad yang kuat di timnya. Jadi ini harusnya jadi pekerjaan yang mudah untuk Pep. Tapi anehnya, Guardiola tidak bisa menjuarai satu pun Liga Champions selama ia di Jerman. Ini seperti ia dikutuk tidak bisa menang Champions lagi setelah hengkang dari Barcelona. Permainan atraktif Pep tidak cukup untuk membuat mereka juara Liga Champions. Di Bayern malah pernah secara memalukan kalah lawan Real Madrid dengan agregat 5-0 di tahun 2014. Kemudian di tahun 2015, Pep malah kalah lawan Barcelona asuhan Luis Enrique di babak semifinal dengan skor 3-0. Di akhir musim 2015-2016, Pep pun hengkang dari tim Bavaria itu. Ia mendapatkan tawaran yang lebih menarik, yaitu menciptakan tim impiannya sendiri di Manchester City. Meskipun tidak bisa berbicara banyak di Champions, tapi Pep masih bisa mempertahankan dominasi Bayern di Jerman yang dibangun oleh Henkes. Ia meraih tiga gelar Bundesliga berturut-turut dan dua di FB Pokal. Bayern memanggil Carlo Ancelotti sebagai penggantinya. Tapi Bavaria tidak suka perubahan filosofi yang dibawa Don Carlo. Meskipun ia masih bisa mempertahankan gelar Bundesliga di musim 2016-2017, Carlo pun dipecat beberapa bulan kemudian. Pemecatan Carlo di awal musim 2017-2018 itu membuat Bayern berada di bawah tekanan. Di Bundesliga, Borussia Dortmund berada di atas di Rotten dengan selisih 5 poin. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Bayern kembali berada dalam situasi yang genting. Presiden Bayern, Uli Honis tidak ada pilihan lain selain kembali memanggil juru selamat mereka. Pada bulan Oktober 2017, Jab Henkes yang sedang menikmati masa pensiun pun diseret oleh Uli Honis ke kursi pelatih Bayern München. Bayern asuhan Henkes memang tidak bermain se-atraktif era Pep Guardiola. Tapi mereka tetap efektif. Bayern selalu punya formula untuk menang. Itu dibuktikan dengan kemenangan 6-0 yang luar biasa lawan Borussia Dortmund di Liga. Henkes akhirnya sukses menyelesaikan tugas dengan membawa Bayern juara Bundesliga di akhir musim. Sekali lagi, Henkes jadi penyelamat München dan kali ini adalah yang terakhir kalinya. Honis sebenarnya sempat memohon kepada Henkes untuk bisa bertahan satu musim lagi. Namun Henkes menolak. Waktunya sudah cukup dan ia telah memberikan ucapan selamat tinggal paling indah untuk Bayern München. Terima kasih telah menonton!